kembali ya pemirsa dimanapun anda berada selamat siang, selamat beraktifitas saya di video kali ini akan mempraktekan cara pemangkasan alhamdulillah kita kembali di praktek pemangkasan di tahun 2023 jadi setiap tahunnya teman-teman itu selalu meminta konten cara pemangkasan jadi kali ini akan saya buatkan tutorial secara pemangkasan kebetulan yang akan kita pangkas itu kopi untuk sehari teman-teman ini batang yang akan kita pangkas ini batangnya besar usianya lebih dari 15 tahun kemarin selesai dipanen dan sekarang kita jumpa di proses pemangkasan teman-teman nah jadi untuk pemangkasan kali ini yang akan kita fokuskan itu di B1 nya ataupun yang akan menjadi B1 nah untuk B3 nya kita total habiskan untuk B2 nya itu toleransi nah kalau tahun-tahun sebelumnya B3 yang menjadi toleransi di tahun 2023 B2 yang menjadi toleransi nah jadi teman-teman setiap tahunnya saya melakukan upgrade untuk perawatan kopi ini dari yang mulai 2018 itu belum baik 2019 upgrade lagi upgrade lagi upgrade lagi sampai dengan ketemu di tahun 2023 kita upgrade lagi menjadi lebih baik cara perawatannya seperti itu oke gak usah banyak bacot kita langsung praktek buat teman-teman jangan lupa subscribe oke sudah sudah oke nah pemirsa ini batangnya besar nah ini B3 ya B3 ini kita ambil dulu buahnya teman-teman ya kita lihat dari mana dia pusatnya sebentar pemirsa ini licin pakai kosaki doang tadi paras jadi kita pakai sepatu lagi guys sepatu ceter jadi panas guys sekarang sudah enak oke disini pusatnya nah pusatnya ini begini oke ini B3 ya ini B3 ataupun apa ini B2 apa ya B2 lah ya B2 ya ini B2 kita lepas satu tengah-tengah agak dekat kan si meng kameramen agak dekat oke nah ini yang balik dibuang terus cacing dibuang cabang yang seperti ini juga kita buang oke kita cacing juga dibuang terus yang balik arah ke sebelah sana seperti ini ya ini kita buang juga kemudian kita jadi cara pengerjaan itu supaya cepat dan sekali rampung ya per satu cabang itu kita selesaikan kita cari masalahnya contoh seperti yang akan saya kerjakan ini jadi teman-teman kalau mau pengen cepat pengerjaannya bisa ikutin cara ini jadi cabang yang ini selesai dan masalahnya sudah selesaikan lanjut ke cabang yang ini ya nah disini sudah ketemu titik temunya disini ada B1 ya bakal B1 sudah berarti selain daripada itu dibuang nah disini ada masalahnya kebetulan ini langsung aja nah ini masalahnya ya ini ada cacing 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 kalung kalau ini guys ya ini besar cacingnya ini cabang ranting ini cabang cacing kalung oke kita cek di bawah kita masih masih disini disini ada ranting-ranting juga disini ada dikarenakan babat susah pada waktu itu ke bawah jadi kita cacak pada waktu itu akhirnya menyisakan cabang seperti ini guys nah ini bekas babat begitu ya teman-teman nah ini lanjut lagi ya kita masih belum pindah posisi masih di posisi yang sama ini sudah ketemu B1 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 disini ada B2 kita pangkas kita tarik kita ambil buahnya teman-teman lumayan mahal harganya buat layar utang juga nah sementara kita lihat disini buahnya lumayan gak jadi woy sabar oke kita buang B2 nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya secara visualnya bentuknya sudah terstruktur nah kita jangkauannya udah mulai jauh ya kalau ke sebelah sana kalau ke sebelah sini ini masih dekat teman-teman mau ke sini dulu apa kesini dulu kesona dulu kesona dulu jadi kita ngikutin kameramen kesini dulu yes gak bisa dong nanti tutup saya motong-motong ini kamera kesini arahnya kamera oke yaudah sini dulu oke aduh ribu ini pandekan kita dari sini dulu nah ini ya ini jelek terus disini ada B2 itu pun kita pangkas teman-teman nah ini padahal bakal pembungannya masih lumayan ini gak sayang ya gak sayang kita fokuskan ke B1 karena kita menyediakan sebelum ini kita gak sayang itu kecuali kita tidak menyediakan cabang baru baru yang ini kita pertahankan karena akan kita menyediakan jadi kita gak simpan untuk yang B2 kita lanjut ke bagian kembang sini kan cimeng boleh ambil gambar dari situ gak apa-apa disini ada disini ada B3 oke nah ini sumbunya disini teman-teman ya nah ini sumbunya yang saya pegang ini mas Wely dan rekan-rekan yang ada di grup belajar kopi sampai sukses grupnya berbayar ini saya khususkan buatkan tutorialnya yang pertama tadi Kang Cimeng video part 1 part 2 saya buatkan sendiri mas Yayan lupa di grup itu ada oh iya mas Yayan eh mas Yayan ujung nah ini B3 sudah ini ada B0 B1 tapi dia buntet karena dibawah tumbuhnya jadi kita lepas oh ini udah panjang sampai kesan disini guys ini kalau dibiarin guys ini bisa dapet sekarung ini guys itu busan kalau jadi kalau gak jadi ya berharap lagi tahun berikutnya terus gak jadi lagi ya terus ya terus berharap terus ya harapan palsu sampai mumpuk nah disini panjang guys ya Kang Cimeng boleh dari sini yuk nah pemirsa ini ini kita buang dulu ya B2 nya kita buang kita rapikan ranting-rantingnya sebentar sebentar ini enaknya ini di ini guys enaknya diginiin lihatin guys ini bener ya tuh 2 3 nah ini tuh ini juga saya ini oke setelah itu untuk yang mau dibuang aja ini kita ranting biar cepat pengerjaannya guys ya oke golok ini B3 nya masih bagus tuh ya mantap itu kalau jadi nah ini mantap ya lihatin ini B3 B4 guys kayaknya ini oke oke kita gergaji guys ya satu dua kita gergaji loh untuk Tugusari pemirsa jadi untuk tahun ini tuh kita seperti main kelereng mutilnya guys VG2 VG2 yang mau pesen gergaji boleh hubungin saya kita cek ketajamannya guys ya ini cabangnya dua jari saya besarnya seberapa geserukan ini bisa sapat guys tuh ya mantep ya mantep joss joss makanya pakai samurai nah ini yang agak besaran besaran dua tiga empat lima rampung oke kita buangin dulu yang B3 nya ini setelah itu nanti kita pindah lagi ke bawah ke atas untuk videonya guys biar jelas ya mas Wely yang semalam nanya kita buatkan videonya udah ini lubanya guys lumayan nih lumayan buat gotuk kucawat ini akhirnya udah mateng kucawat ya bocah pan lahiran mando arstunya semoga lancar amin kucawat ma ii sawat anah salam salam buat siapa nih mas adi ya terus mas siapa itu yang kemarin minta di colek wah yudi apa siapa itu ah mas yudi salam salam buat mas yudi mas yudi dari jawa dari jawa jawa tengah atau jawa mana pokoknya namanya mas yudi salam salam oke mantap kita pangkas jadi lebih plong ya sekarang pemirsa ya gak gak bepayung lagi ini ini kita lepas juga joss joss mantep teman-teman boleh lihat dulu dari atas hasil yang sudah dikerjakan saya kamera kasih dulu bagian atasnya jadah dulu hasil akhir hasil sementara udah rapi hasil sementara Prabowo masih di posisi pertama guys dan disusul oleh Ganjar Pranowo dan di peringkat ketiga ada Anus Baswedan oke ini hasil sementara yang telah kita pangkas teman-teman ya ini full B1 bakal B1 Ubu Sari Ubu Sari kalau gak dimainin di B1 terus gak bagus jadi B1 itu menurut saya pribadi ya beda-beda secara perawat menurut saya di B1 itu lebih bagus jadi kita mainkan di B1 tapi hati-hati biasanya di B1 ini selipahan orang-orang tertentu aja yang bisa main di B1 dan gak selipahan gitu guys kan cimeng cantik gak hasilnya cantik banget itu keren yang mengupain sama saya boleh saya ikut gak boleh inilah kira-kira skill saya skill saya merawat ini membuat cabang pemangkasan seperti ini hasilnya ini ada B1 tapi kejauhan beda beda dengan ini gak seragam dengan yang ini kita lepas aduh keluar guys ya disini kita lihat lagi disini ada 2 raja B1 bakal tapi kejauhan kameraman boleh kesini sebelum saya patung ini ya ini 1 2 raja ayo iya 1 2 cabang tapi disini udah ada dan ini cabangnya tingginya sama dengan yang akan kita pelihara jadi ini yang terlalu jauh daripada nanti kita pengerjaan pengerjaan kayak pengurusian gulma ataupun lainnya itu susah jadi yang bawah ini kita lepas seperti ini nah ini ya ini kita lepas dan sekali jalan apa saya bilang tadi di awal video sekali jalan selesai dan ini finish ini selesai nah setelah kita pangkas ini ya di grup kita ini semalam siapa si namanya itu saya gak tau si abang-abang itu saya enak kasih nama itu dipicin hulakabe ya ceksunan nama dipicin hulakabe fokuskan yang kita pelihara itu yang akan bebunga ataupun yang sudah bebunga rata serentak setelah ini kita pangkas kita seperti ini kan satu bulan kemudian itu keluar tunas-tunas kecil itu udah bahan lalu kemudian dua bulan kemudian dipilih disortasi gitu ya itu berapa menit nah kira-kira nah kira-kira beginilah cara pemangkasan saya ataupun cara pemangkasan SKPKM semoga video ini bermanfaat ya dan semoga pembungaan tahun ini bagus didukung dengan cuaca yang bagus semoga tahun depan hasilnya melimpah dan buat teman-teman semoga untuk panen di tahun 2025 tetap bagus seperti panen yang akan datang di tahun 2024 yang akan dipanen di tahun 2024 inilah cabangnya yang akan panen di tahun 2025 kita tentukan 2-3 bulan ke depan saya Anjar Wana dan Kang Cimeng salam PKM mantap